Menindaklanjuti rapat koordinasi lintas sektoral tingkat provinsi beberapa waktu lalu, Polresta Pontianak kembali menggelar rapat koordinasi lintas sektoral kota. Berbagai pihak dilibatkan dalam rapat ini, mulai dari jajaran Verkopimda, Toko Masyarakat, Toko Agama, hingga Pelaku Usaha. Dalam rapat, berbagai hal dibahas, terutama mengenai pengamanan, hingga antisipasi penyebaran virus COVID-19 saat pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru, termasuk berbagai larangan kegiatan serta pembatasan pelaku usaha. Bahwa sesuai dengan instruksi kemendakri tidak ada penyekatan ataupun penuntupan jalan. Namun demikian, kita untuk mengantisipasi, kita akan laksanakan rekayasa. Itu pun kalau dilaksanakan kegiatan tersebut terjadi penambahan volume kendaraan. Kalau tidak ada penambahan volume kendaraan, kita akan laksanakan rekayasa. Makanya tadi kita rapat itu supaya kita juga tahu situasi terkini yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Misalnya sebagai contoh, terjadi bukan hari malam tahun baru saja. Hari-hari biasa pun dianggap biasa kan. Kalau misalkan ada jumlah volume kendaraan yang dari Ambera ya, tempatan tol Ambera itu padat, ya kita lakukan buka tutup di sana. Wali kota Pontianak menegaskan, kegiatan di tempat terbuka maupun tertutup saat malam pergantian tahun akan dilarang. Tempat usaha juga dibatasi buka hingga pukul 10 malam. Perayaan Natal tahun baru, bagi yang merayakannya, diimbau untuk di rumah saja bersama keluarga. Jadi tidak ada kompoi arah-araan, kapesan kembang api, terus perayaannya yang kembang tahun barunya di tempat terbuka maupun tertutup. Tempat terbuka misalnya di outdoor ya, terus tertutup di hotel, di restoran, dan sebagainya itu tidak diinginkan, itu kuncinya. Terus, apa namanya, event-event juga, karena ditundal untuk tahun ini. Edy mengatakan pemerintah kota Pontianak akan membuat surat edaran pelaksanaan Natal dan Malam Tahun Baru. Anugerah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih telah menonton!